Pemerintah telah menyalurkan gaji ke-13 untuk para aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil atau PNS pada Senin 5 Juni 2023 kemarin. Tak hanya PNS, tenaga honorer atau pegawai non-ASN juga mendapatkan gaji tambahan tersebut, namun dengan beberapa syarat. Dikutuk dari Tribun Cirebon.com, diantaranya warga negara Indonesia atau WNI yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama satu tahun, terutama sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Alta sebut sesuai dengan PP No. 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Selain itu juga yang memperoleh pendanaan belanja pegawainya bersumur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pun komponen gaji ke-13 ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang. Kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan 50% tunjangan kinerja. Gaji ke-13 ini diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!